oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada sahabat-sahabatku semuanya pencinta ayam jadi hari ini saya itu mau kasih tip cara merawat anakan ayam dari mulai usia 3 bulan sampai 7 bulan lor ya jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya yang masih baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya biar update video terbaru seputaran ayam disini tidak ketinggalan tentunya lor ya jadi sahabatku semuanya yang masih baru ternak ataupun khususnya yang khusus pemula seperti itu lor ya jadi kalau khusus sudah perterna lama ataupun sudah jadi master dalam dunia ayam ini pastinya video ini kurang bagus juga lor ya ataupun kurang maksimal tapi setidakbaiknya itu kita harus sebagai tambahan saja ataupun ilmu tambahan seperti itu lor ya oke jadi kita itu merawat anakan ayam itu dari pertama itu dari perawatan kedua dari kur pakan lor ya jadi kalau anakan ayam karena kebetulan saya itu merawat anakan ayam pelipin itu saya itu menggunakan pakannya itu dari pur 15 dan pur 592 ya lor ya jadi kalau mau dicampur dengan pur 593, 594 itu terserah anda lor ya tapi kalau misalnya ayam usia seperti ini ayam usianya itu masih usia 3 bulan itu kita itu perlu bobot ayam lor ya biar ayam itu biar tidak terlalu kecil jadi biar ayam itu tinggi kemudian kalau sudah ayam usia 3 bulan seperti ini kita itu kasih pakan yang bagus lor ya untuk bobot ayam biar penggemukan itu lebih cepat karena si ayam saya ini kalau dari postur tubuhnya itu ataupun dari tingginya ayam itu sudah cukup lor ya karena biasanya kalau ayam kerdil ataupun ayam pendek itu saya itu menggunakan pur 15 sama pur 592 biar ayam itu lebih tinggi lagi lor ya oke jadi sekarang saya itu menggunakan pakan apa saja lor ya oke kita simak terus oke oke jadi ini saya itu pakannya lor ya menggunakan pakan seperti ini kita langsung buat dulu ya pakannya oke lor jadi disini saya itu menggunakan pur 15 ya ini pur 15 karena ayam ini biar lebih gemuk lagi lor ya karena ini tingginya sudah cukup bagi saya itu oke kemudian saya itu karena ayam ini saya itu mempunyai 4 ayam yang mau dirawat ini khusus penjantan ini ayam yang usia 3 bulan ini jadi saya itu menggunakan 5 takran ya ini 1,2,3,4,5 ya jadi ayam ini biar cukup makannya lor ya jadi kalau ayam itu tidak dikasih seperti ini harus ada campuran air ya biar langsung dikonsumsi sama si ayam oke jadi kita itu harus ditunggu sampai si pakan ayam ini lembek lor ya disiar sampai lembek lor ya jadi kita itu harus lebih halus ya harus lebih halus biar cepat dikonsumsi sama si ayam oke pulau sudah seperti ini ya sudah bercampur oke kita langsung di bawah sama ayamnya oke ini lor ayamnya ini sudah tidak tahan kelaparan lor ya jadi saya itu tidak menggunakan takar untuk pakan ayam lor ya nih jadi langsung dikasih seperti ini biar ayam itu makan sepuasnya lor ya biar makan sepuasnya oke jadi ayam itu biar makan sepuasnya misalnya kurang air ya kita itu harus ditambah lagi airnya biar tidak terlalu keras ya sepakan ayam ini oke diaduk lagi seperti ini ini sudah keras ya ini keras kurang air kurang air lagi oke jadi biar makan puas ambil sekuatnya ya itu saudara betinanya yang saya umbar liar ya saudara betinanya biar makan juga lor ya jadi sahabat itu kalau merawat ayam itu langsung dikasih makan misalnya dikasih di tempatnya ini tidak habis nanti itu membahasir lor ya membahasir jadi ayam itu kalau sudah langsung dikasih seperti ini biar langsung habis dan ayam itu makannya itu lebih lahap loh ya karena di tempat pakannya itu tidak tersisa pakan seperti itu jadi harus dikasih seperti ini loh ya kalau misalnya ayam itu tidak terlalu banyak ya tapi kalau ayam itu terlalu kalau banyak sekali jadi kita itu harus ada takaran tapi takarannya itu harus dimaksimalkan harus coba dulu ayam itu pakan seperti ini bisa habis ataupun tidak kita itu misalnya habis ataupun menggunakan takaran itu kita itu harus dites dulu habis atau tidak seperti itu setiap dikasih pakan jadi kalau ayam itu dikasih pakan itu harus kalau boleh lor ya jangan sampai tersisa misalnya tersisa pakannya itu harus diambil jangan disisakan loh ya jangan disisakan seperti itu langsung diambil biar ayam ini kalau sudah malas makan susah loh ya untuk pembesaran si ayam jadi biar makannya itu lebih banyak lagi ya biar tahu kita itu tembolokannya itu biar penuh ya jadi kalau ayam itu sudah penuh di bagian tembolokan itu pastinya itu ayam itu tidak memberontak lagi loh ya jadi seperti ini kalau saya kasih pakan ayam loh ya kalau tidak terlalu banyak ya kalau banyak ya dikasih takaran saja oke ini jadi sahabat harus tonton video ini jangan di skip-skip ya jangan dipotong-potong seperti apa kalau saya itu kasih makan ayam seperti itu jangan di skip-skip loh ya biar tahu perawatan ayam saya itu seperti apa makannya seperti apa lahapnya loh ya tapi kita itu harus ada tambahan dari pakan loh ya harus ada tambahan dari pakan misalnya ramuan herbal ya karena kalau saya sendiri itu disini membuat pakan sendiri membuat ramuan sendiri untuk mengatasin ayam-ayam yang malas makan ataupun turun napsu makan seperti itu loh ya jadi harus kita itu ditelitiin ayam itu males makan ataupun tidak tapi kalau seperti kalau seperti ini ayam itu pastinya sudah lahap makan loh ya sudah baik makannya loh ya oke nih misalnya kurang kita tambah lagi nantinya loh ya karena ini 4 ekor yang jantan loh ya 4 ekor sudah mulai kenyang loh ya sudah mulai kenyang tuh tembolokan sudah mulai penuh ya sudah mulai penuh tembolokannya tuh oke sudah mulai kenyang oke kita pindahkan ke sebelahnya lagi loh ya tindahkan ke sebelahnya lagi masih banyak lagi makan loh ya tuh apalagi yang betina nih tuh pokoknya gak mau kalah loh ya gak mau kalah kalau makan nih kalau soal makan tidak mau kalah yang betina nih ini satu saudara loh ya ini betinanya dua yang satunya ada di luar ya di luar ini naik ke atas nih karena bagian betina saya umbar liar oke saya skip-skip dulu dulu ya saya skip-skip dulu mustilah hape nilai oke apalah dulu dulu ya kita tunggu oke sudah malas ya kita tutup oke nih kita pindah ke sini nih langsung disantap langsung disantap langsung disantap langsung disantap ikan ayam itu maksimal makannya itu akan lebih cepat besar ini usianya tiga bulan lebih nih usianya tiga bulan lebih hampir hampir empat bulan loh ya hampir empat bulan jadi kalau bagian muka itu memerah berarti tandanya ayam itu sudah sehat tapi kalau misalnya ada pucat walaupun nafsunya makan itu naik berarti ayam itu ada faktor juga ataupun kedenginan jadi kita itu harus dikasih ramuan khusus loh ya harus dikasih ramuan khusus seperti itu tunggu sampai kenyang loh ya tunggu sampai kenyang tunggu sampai kenyang ayam ini makan tunggu sampai kenyang tunggu sampai kenyang saya akan video in empat ekor ini loh ya akan video in jadi seperti apa kalau perawatan saya itu khusus makannya ataupun dari lahap makannya itu seperti apa biar tahu loh ya biar tahu kawan-kawan itu nanti saya itu akan kasih tip juga untuk ramuan herbal untuk ayam jadi kawan-kawan itu boleh buat sendiri loh ya boleh buat sendiri khusus ramuannya nanti akan saya sharing juga untuk ramuan nanti kalau sudah kenyang sudah tembolokan sudah penuh kita harus di pindahkan lagi ke sebelahnya loh ya tahap loh ya jadi kalau ini 5 takaran mungkin ini cukup 3 ekor loh ya cukup 5 ekor harus menambah lagi nih karena betina yang tadi yang ambil makannya tadi itu biasanya itu kalau 5 takaran itu cukup 4 ekor karena ayam-ayam yang di luar itu saya kasih makan selipas ini loh ya hampir habis hampir habis nih sudah hampir habis satu satu ayam makannya berapa menit ini loh ya kawan-kawan sudah tahu loh ya sudah tahu berapa menit kalau ayam saya itu makan satu persatunya nih jumlahnya nanti berapa ini mananya lebih banyak makannya loh ya sudah tahu kawan-kawan nih sudah mulai kenyang nih sudah mulai penuh mulai penuh tembolokan apa dikasih habis tahap pemakan penting ayam itu makannya banyak saya itu lebih suka lagi karena ayam itu lebih cepat besar ya asal perawatan itu tidak salah tidak salah merawat seperti itu ini makan lagi terus-terus kasih habis biar yang nonton di semangat nih untuk merawat ayam nih ayo absen-absen yang menonton video ini dari mana saja ini dari mana saja yang sudah menonton video kelaplam nih ayo kumpul-kumpul mari-mari kumpul yuk bagi komentarnya sudah hampir habis oke tambahnya lagi sudah penuh sudah penuh jangan-jangan ini masih makan walaupun sudah penuh masih makan itu 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 selamat menikmati tak apa tunggu ya tunggu sampai habis tunggu sampai habis sampai kenyang kulit biar lebih cepat ya oke ini sudah oke sudah kenyang kita tutup lagi oke oke lor ini nambah lagi saya lor ya nambah lagi ini dulu nambah lagi nih nambah lagi eh nih hanya nambah lagi dua takaran ya terlalu banyak airnya nih sebentar sudah agresif mau makan nih inilah kalau ayam 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 saya seperti ini kalau makan tidak perlu heran ayam sehat ya kalau makan itu lahap oh harus makan makan lebih lahap lagi yuk terus sudah mulai padat ya nih mulai padat sampai kenyang jadi kawan-kawan itu jangan malas ya merawat ayam itu jangan malas jadi kalau perawatan itu baik pasti hasilnya pun juga baik lor ya hasilnya juga baik akan maksimal jadi kalau ayamnya itu dirawat kadang malas kadang semangat ya gitu itu hasilnya itu akan lebih lambat lagi lor ya hasilnya itu akan lebih lambat kalau tidak dirawat dengan baik baik lor ya tapi kita itu walaupun ayam itu lahap makan tapi ada perawatan khusus dikasih mandi seperti itu ayamnya misalnya ya kasih penjemuran sedikit seperti itu ya harus ya ataupun satu bulan satu kali satu minggu satu kali itu enggak papa tapi kalau saya sendiri nih kalau ayam-ayam seperti ini karena satu bulan satu kali ataupun setengah bulan ya dua minggu sekali seperti itu ini sudah mulai kenyang ini kasih perdekat sedikit lagi kasih perdekat sedikit lagi kasih perdekat sedikit karena perawatan dari ayam yang sudah dewasa tuh berbeda dengan ayam ini loh ya jadi kalau saya itu kalau saya sendiri ini dikasih satu hari itu dua kali dua kali sehari dan sore harinya itu selepas azan asar tuh itu dikasih lagi jadi semuanya ini tadi lima ini dua ini tujuh takaran lor ya tujuh takaran karena kita itu tahu kalau sudah seperti ini ayam setiap dikasih pakan tuh berapa nanti misalnya setiap harinya itu tidak habis berarti ayam itu mengurangi nafsu makannya lor seperti itu misalnya setiap harinya itu menambah berarti itu akan bertambah juga nafsu makannya biar kita itu tahu lor ya jadi kalau cuma langsung ditaruh di tempat pakannya langsung ditinggal ya mana tahu ya mana yang ayam lahap mana yang tidak lahap gitu oke sudah kenyang ya jadi kita pindah ke satunya lagi lor ya oke pindah ke satunya lagi yuk kita buka dulu ini susah kenapa yang susah langsung dimakan langsung disantap ya kita kumpulin kita kumpulin ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.